Selamat datang oleh kota Balikpapan dan sedikit tips dari bulan-bulan. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan masih belum bisa melaksanakan simulasi sekolah tetap muka. Lantaran masih menunggu keputusan dari Dinas Kesehatan Kota. Sebelum dilakukan simulasi tersebut, Dinas Pendidikan mengajukan pemeriksaan rapid test untuk seribu orang, untuk pelajar dan tenaga pendidik. Terdata ada lima sekolah menengah pertama yang terbagi di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur yang akan dijadikan sekolah percontohan tetap muka. Jadi seluruh dua sekolah untuk di Balikpapan Barat, di Karyango, dan tiga sekolah yang ada di Balikpapan Timur. Jadi setelah hasil rapid test keluar, baru kami lomporkan kepada Ketua Gugus Tugas. Seandainya hasil rapid test itu memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tetap muka, kita akan laksanakan. Jadi mungkin di akhir Desember kita bisa melaksanakan penilaian akhir sekolah itu untuk kegiatan tetap muka. Kalau sebenarnya SD lebih mudah sebetulnya ya, tapi kan para perilaku SD ini yang agak susah. Ya kan kan biasanya dia senang bermain dengan teman-temannya apa segala macem, tapi kan jumlahnya juga sangat banyak, makanya kita coba simulasinya untuk yang SMP dulu, lima sekolah, dua di Karyango, tiga di TRIP. Sekolah yang dipilih untuk simulasi harus masuk di Kelurahan Zona Kuning yang minim terpapar COVID-19. Untuk pelaksanaannya jumlah pelajar dibatasi 50 persen.